Sampai saat ini, mitologi Yunani kuno masih tergolong populer di kalangan masyarakat. Berbagai buku maupun film diterbitkan dengan terinspirasi dari kisah-kisah mitologi tersebut. Misalnya saja Percy Jackson, Hercules, dan lain sebagainya. Setelah perang Titanomessi yang dimenangkan oleh para dewa, dunia berada di bawah kekuasaan dewa-dewa Olympus. Sesuai dengan namanya, dewa yang tinggal di Gunung Suci Olympus tersebut memang berjumlah 12. Tapi pernah gak sih guys, kalian penasaran tentang siapa sih sebenarnya dewa yang paling kuat di Olympus? Penasaran? Ini dia dewa paling kuat di Olympus versi Epic Vice. Oh iya, sebelum kita lanjut, subscribe Youtube dan like Facebook kita ya, biar kamu gak ketinggalan info menarik dari Epic Vice selanjutnya. Zeus Zeus merupakan keturunan dari Kronos dan Rhea. Pada saat lahir, Zeus hampir saja dilenyapkan oleh Kronos. Kronos memang sangat khawatir jika kekuasaannya direbut oleh anaknya. Kekhawatiran ini terjadi mengingat bahwa kekuasaan Kronos juga didapatkan melalui merebut Uranus dari ayahnya. Sehingga setiap Rhea melahirkan seorang anak, Kronos langsung memakannya hidup-hidup. Beruntung pada saat Zeus lahir, Rhea berhasil menyembunyikannya. Setelah beranjak dewasa, Zeus kemudian melakukan sebuah pemberontakan. Ia berhasil memenangkan perlawanan terhadap para Titan dan menyelamatkan saudara-saudaranya yang ditelang oleh Kronos. Setelah kemenangan tersebut, Zeus kemudian ditasbihkan sebagai raja dari para dewa. Zeus mengundi wilayah kekuasaan dengan kedua saudaranya, Poseidon dan Hades. Hasilnya, Zeus menguasai langit, Poseidon menguasai lautan, dan Hades menguasai dunia bawah. Sesuai dengan hasil pembagian kekuasaan, Poseidon merupakan dewa yang menguasai lautan. Bersama dengan istrinya, dia tinggal di istana yang terletak di bawah air, Ageia. Dia digambarkan sebagai pria berotot yang memiliki jenggot dengan senjata Trisula yang selalu dibawanya. Trisula merupakan senjata Poseidon yang begitu kuat, sampai-sampai bisa menyebabkan banjir dan juga gempa bumi. Dia juga memiliki hipokampos, makhluk setengah kuda dan setengah ikan. Poseidon memiliki nama lain yang dikenal dengan Neptunus. Pecinta kartun Spongebob pasti tahu nih. Hadis Hadis adalah putra tertua dari Kronos dan Rhea. Sesuai dengan kesepakatan, Hadis ditugaskan untuk menjaga dunia bawah. Dia merupakan penguasa bagi siapapun yang sudah mati. Meskipun demikian, dia bukanlah dewa kematian. Dia hanya menguasai yang sudah mati saja. Memiliki penampakan yang suram, membuat Hadis seringkali dikira sebagai dewa yang jahat. Meskipun nyatanya tidak demikian. Dia sering digambarkan memakai helm kegelapan yang membuat pemakaiannya tidak terlihat. Selain itu, dia juga memiliki anjing kepala tiga yang sering disebut dengan Kerberos. Hadis dinobatkan sebagai dewa yang paling kaya di antara dewa lainnya. Sesuai dengan tempat tinggalnya, ia juga mendapatkan begitu banyak hasil dari perut bumi seperti logam-logam mulia.